Senin siang, warga kota Pekalongan masih bertahan di sejumlah tempat pengungsian. Penjer tersebut merendam empat kecematan yakni Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, dan Pekalongan Selatan. Pemkot Pekalongan sudah menyiapkan 15 titik pengungsian di antaranya Gorjatayu dan Masjid Al-Karomah. Untuk tanggap darurat, Pemkot sudah menirikan sejumlah posko, baik posko logistik maupun kesehatan. Yang 27 turun, hampir 70 lebih, itu terkenan. Maka kita serius, termasuk membuka beberapa posko, baik posko logistik untuk makan maupun kesehatannya. Ini yang penting juga. Kemudian juga kesehatan, kita siapkan juga. Sumber daya manusia kita kerahkan, baik dari BBBD maupun dari Pinsos. Untuk penanganan jangka panjang, pemerintah sudah meminta bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menengani tanggul-tanggul rusak yang ada di sepanjang pantai utara. Pasalnya, banjerob juga kerap melanda permukiman, terutama di Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Timur. Triono Sehfullah melaporkan untuk NET.